Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kirapi Di video ini saya akan mereview Toyota Apansa 1,3G Manual Rakitan Tahun 2021 Nah, kira-kira ada perbedaan Apa ya dari tahun sebelumnya Dengan tahun sekarang Mari simak satu persatu, tapi sebelum lanjut Silahkan subscribe dulu bagi yang belum Dukung channel ini untuk terus berkembang Terima kasih Nah Untuk model Kemudian dimensinya masih tetap sama dengan tahun sebelumnya Memiliki panjang 4,2 meter Kemudian untuk Lebarnya 1,7 meter Dan tingginya 1,7 meter Kemudian jarak antar sumber rodanya 2,6 meter Dan ground clearance nya 200 mm atau 20 cm ya Kita refreshment Sedikit gitu Kalau ini reviewnya revieus singkat aja Karena silahkan cek aja di video sebelumnya Untuk Toyota Apansa 1,3G manual ini Mau G manual ataupun Matic Masih sama ya Untuk fitur dan modelnya ya Tidak ada perubahan Untuk desain cup mesinnya seperti ini ya Ada lakukan Di engine hoodnya Jadi terlihat kekar ya Kemudian untuk headlamp Masih menggunakan LED proyektor ya Dengan tambahan fitur auto cut off ya Di sini Kemudian untuk lampu sen dan lampu dekatnya masih bohlam ya Kemudian untuk lampu program Masih bohlam ya Belum LED Nah kemudian Di radiator grillnya Di bagian atas Ada garnish berwarna silver chrome ya Seperti ini Jadi terlihat menyatu ya Antara headlamp nya Seperti ini Untuk desain lampunya Seperti Toyota Foxy ya Di sini Atau Toyota Velfire Kemudian radiator grillnya Seperti ini Desainnya Ada garnish nya disini Silver chrome Nah ini salah satu yang membedakan Antara tipe G dengan tipe E ya Kalau di tipe G Tidak ada ornament chrome seperti ini Kemudian Untuk roda desainnya masih tetap sama ya Memakai material alloy Tapi belum to tone machining ya Seperti ini Sudah disematkan fitur ABS ya Untuk bagian depan Sese pengeremannya Sudah menggunakan cakram Tapi di bagian belakang masih tromol ya Nah untuk profil bannya 185 Per 70 ya Dengan ring 14 Disini Kemudian di bagian samping Nah untuk sepionnya Sudah ada lampu sen ya disini Sudah electric mirror ya Kemudian Mesinnya sudah dual VPTI Nah itu M-Lam nya Di bagian sampingnya Sudah ada side body molding ya Untuk door handle Untuk door handle ya Sewarna body Akses masuknya Tidak memakai smart entry ya Kemudian untuk Di bagian belakang Untuk antenanya Sudah sub-fin ya Sudah sub-fin Kemudian Spellernya Sudah disematkan LED high ground stop lamp Belum ada Belum ada Defogger ya disini Kemudian sudah ada Wipper Untuk lampu Headlamp nya Mosen Atau mundur Kemudian Stop lamp nya Masih menggunakan Bohlam ya Belum LED Kemudian disini Ada lampu dummy Dan ada Garnish ya Berwarna silver chrome Memanjang ya Dari lampu Ujung kiri Ke ujung kanan Ya disini Kemudian Belum ada Kamera parkir ya disini Kemudian ada reflektor disini Dan ada sensor parkir Ada Garnish nya Berwarna hitam Seperti ini Ada variasi Sedikit ya Nah ini salah satu Yang menjadi kelebihan Dari Toyota Avanza Yaitu Untuk rada penggeraknya itu Masih menggunakan Rada penggerak belakang ya Jadi sangat cocok Untuk geografis Yang berada di Indonesia Makanya Toyota Avanza Selalu menjadi pilihan Utama ya Untuk kendaraan keluarga Maupun Kendaraan Bisnis ya Di sektor Tertentu Selalu menggunakan Toyota Avanza Kemudian untuk Konfigurasinya Di jog baris ketiga ini 50-50 ya Sudah bisa dilipat Sendarannya Ataupun dudukannya ya Dan cukup mudah juga Untuk pelipatannya Nah disini ada tuas Kemudian ditarik Nah seperti ini Kurang jelas ya Nah seperti ini Kemudian ini ada Cantolannya ya Disini Tinggal Dikaitkan Nah Dikaitkan ke headrest ya Kemudian sudah ada Cup holder ya Disini Dua buah Hybrid juga ya Desainnya Jadi ada tempat penyimpanan juga Side Side pocket ya Kemudian di sisi kiri Untuk cup holder Hanya satu ya Untuk Side pocketnya Terlihat besar ya Kemudian disini ada Pot USB ya Sudah disematkan Dua buah headrest ya Dan Masing-masing tempat duduk Ada Tiga titik seatbelt ya Jadi lebih aman ketika berkendara Untuk tuasnya Masih mekanikal ya Belum elektrik Kita cek bagian mesinnya ya Untuk ruang mesinnya Sudah diberi peredam ya Disini Dan sudah dicet juga ya Cup mesinnya Nah untuk ruang mesinnya Tidak diberi cover Penologinya masih memakai Dual VVTi ya 4 silinder 16 katup segaris Kapasitas mesin 1300 cc Untuk tenaga maksimalnya 96,5 PS Yang bisa dicapai di 6000 rpm Dan untuk torsinya sendiri 12,3 kgm Yang bisa dicapai di 4200 rpm Seperti ini Ruang mesinnya ya Oke Kita cek bagian Interiornya ya Untuk bagian pintu Dominan berwarna Beast ya Disini Kemudian untuk trimnya Berwarna Abu-abu Bahannya-bahan fabrik Sewarna dengan Joknya ya Disini Coraknya seperti ini Nah kemudian Door handle Seperti ini ya Tidak dibalut dengan Crew Kemudian untuk Power window Auto upload Hanya di sisi pengemudi Sudah window lock Dan disematkan fitur Anti-gem protection ya Jadi Ketika ditutup Jenilanya Dia akan menahan ya Ketika ada Tekanan gitu Ini akan sangat berguna Dan sangat aman ya Kemudian di bagian bawah Ada 3 buah cup holder Dan side pocket Kemudian ada speaker disini Nah kemudian Untuk pengaturan Joknya Hanya sliding Dan reclining ya Tidak ada Hang adjuster Disini Kemudian ini Tuas untuk Membuka Tutup bensin Dan membuka Kap mesin Di bagian atasnya Ada tempat penyak Penyakit kanan ya Dan ini tombol Untuk Sepion ya Pengaturannya Sepion kiri Dan sepion kanan Kemudian ini Tombol untuk Re-take table ya Tapi belum auto-folding ya Disini Kemudian Ini untuk pengaturan Arah Spionnya ya Jadi sudah elektrik Nah ini untuk Desain AC nya Seperti ini Ini untuk Menutup kisi-kisinya Dan ini mengatur Arah semburannya ya Disini Untuk setirnya Sudah til ya Tapi belum teleskopik Dan disini Sematkan juga Speed audio control ya Nah untuk Speedometernya Seperti ini ya Masih Manual ya Masih analog ya Disini Dan ada MID Untuk MID ini Hanya menampilkan Odo Trip A ke Trip B Dan Rata-rata gitu ya Rata-rata konsumsi Bahar-bakar Kemudian Sudah disematkan Disini Untuk Head unitnya Sudah Touchscreen ya Disini Kemudian Sudah bisa Connect ke Telephone juga Pia Bluetooth Dan kabel Kabel telling Disini Nah kemudian AC nya Sudah Digital ya Dan disematkan fitur Max Cool Tapi belum auto Kemudian Ada Camcorder Kemudian untuk Console box Seperti ini ya Tidak dibalut dengan kulit Tapi desainnya Seperti ini ya Seperti dibalut dengan kulit Nah gitu ya Dan terlihat Petit besar Kemudian Sudah Ada Tiga titik Seatbell Dan Headrest Untuk Handgrip Belum retract ya Disini Kemudian Untuk Sunfizer Sudah ada Panity mirror Untuk lampunya Nah untuk lampunya Masih Bolam ya Kemudian Disini Disisi pengemudi Tidak disematkan Panity mirror ya Kemudian untuk Spionnya Spion dalam Tidak ada fitur Day night view ya Oke Dan Sudah complete ya Untuk Sistem ininya Sistem keamanan Keselamatannya juga Sudah disematkan Apar ya disini Kemudian Di baris kedua Seperti ini ya Tidak ada perubahan Untuk jognya Sudah bisa diatur ya Maju mundur Sudah Tiga Headrest ya disini Dan Masing-masing Jog juga Sudah disematkan Tiga titik Seatbell Jadi lebih aman Kemudian AC sudah Double blower Dan Sudah ada Seatback pocket ya Di masing-masing Jog Di bagian depan Jog pengemudi Dan jog penumpang Depan Kemudian disini Sudah ada Sudah ada Cup holder ya Dan ada Power outlet disini Di bagian pintu Sudah ada Tiga Dua ya Dua cup holder Dan Door pocket Oke Mungkin itu saja Untuk review kali ini Semoga bermanfaat Untuk anda Jika suka Mohon like Share Jika ada pertanyaan Kritik ataupun saran Silahkan tulis di kolom komentar Yang belum subscribe Men-subscribe Dukung channel ini Untuk terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih